Salam sejahtera Malaysia, dan yuk nanti suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, sekali lagi saya hairan dan pelik dengan kenyataan-kenyataan daripada veteran-veteran politik. Kalau baru kemarin masuk politik, okelah kita boleh paham, dia tak paham. Tapi ini veteran politik dah lama sangat bersama dengan politik. Dah jadi tua bangka dalam politik ini, tapi masih belum paham kah? Bagaimana Hadi Awang berkata kerajaan pusat bertukar jika PN menang besar dalam PRN? Kenapa Hadi Awang ini tak paham kah? Di antara PRN dan PRU. Lagi pula sekarang sudah ada akta lompat parti. Macam mana pula? Macam mana pula tiba-tiba sahaja ada bertukar kerajaan? Kenapa? Siapa yang mau masuk PAS? Siapa yang mau masuk Perikatan Nasional? GRS kah nak masuk Perikatan Nasional? GPS kah nak masuk Perikatan Nasional? GPS saya boleh sahkan tak akan. Jadi kalau GPS tak masuk, tak boleh juga jadi kerajaan. UMNO masuk pun tak boleh juga jadi kerajaan. Jadi macam mana pula Hadi Awang kata boleh tukar jika PRN nanti ini PN menang besar? Pelik-pelik. Yang kita tahu PRN ini adun. Bukannya parlimen. Yang nak bertukar kerajaan itu parlimen. Coba adakah seseorang di dalam channel ini yang ikut video ini boleh komen? Apa sebenarnya maksud Hadi Awang ini? Dia tak faham kah? Faham kah? Tak tahulah. Presiden PAS, Abdullah Hadi Awang mendakwa. Kerajaan persekutuan akan bertukar sekiranya Perikatan Nasional menang besar dalam pilihan raya negeri di enam negeri. Macam mana boleh bertukar? Saya pun hairan lah. Saya pun hairan. Macam mana boleh bertukar? Yang tambah lagi sekarang ini majoriti yang sokong kerajaan ini lebih daripada satu per tiga. Lebih daripada satu per tiga di parlimen. Bukan sedikit tu. Untuk dia nak cari 112 atau 140 lebih, dia perlu ada 30 lebih yang menyokong pindah kepada Perikatan Nasional. Siapa? Pening, pening. Dalam cerama di Dewan Undangan Negeri Rantau, Negeri Sembilan malam tadi, timbalan pengurusi PN itu, berkata kemenangan PN sangat penting untuk menukar kerajaan persekutuan. Saya kata, ini saya berada yang cakap lah. Tak payah percaya perkataan kata. Kata ini, sebab tak betul. Macam mana mungkin menang PRN, tungkar kerajaan? Tak boleh. PRN enam negeri ini katanya, yang bagi ini sangat penting untuk menangkan PN. Perlu menang besar katanya. Insya Allah kita menang sepatutnya, sepenuhnya Kelantan, Kedah dan Terengganu. Kita nak menang juga di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan katanya. Tapi untuk di Selangor rasanya hampir mustahil. Di Pulau Pinang hampir mustahil. Di Negeri Sembilan tak pasti sangat lah. Kalau menang ini, akan berlaku perubahan kerajaan pusat katanya. Itu maknanya. Katanya di depan lebih 500 hadirin di Dapak Paking, di Merchant Square, di Bandar Sendayan malam tadi. Sekali lagi, saya tak faham. Macam mana boleh Anwar tumbang kalau hanya PRN menang? Dia bagaimanapun tidak menjelaskan lanjut bagaimana pertukaran itu boleh berlaku. Beli saya kini mempunyai undang-undang yang melarang anggota parlimen mengalihkan sokongan dengan menyokong parti lain. Bagaimanapun, sesebuah parti bebas mengalihkan sokongan dan membentuk gabungan dengan parti lain. Haa, kecualilah kalau semua parti itu lompat satu kali semua sama-sama, okeylah. Tapi kalau tidak, macam mana pula dia dapat itu? Haa, sementara itu Hadi yakin PN akan mencapai sasaran itu jika lebih ramai pengundi Melayu keluar mengundi. Kaum lain keluar undi 90%, Melayu 70%. Masih ramai tak nak keluar dakwanya. Kenapa orang tak mengundi ya? Tanyalah Hadi Awang. Hadi pada Disember lalu pernah membuat dakwaan sama bahawa kadar keluar mengundi orang Cina lebih tinggi berbanding orang Melayu. Antaranya disebabkan musim umrah. Bagaimanapun, penganalisis politik terkenal seperti Brigade Wells menifatkan dakwaan itu tidak berasas. Katanya, anggaran mendapati seramai 78% orang Melayu keluar mengundi pada PRU 2022 berbanding Cina dengan hanya 69%. Hadi antara pemimpin penting dalam menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan menerusi PH melalui langkah seraton pada tahun 2022 yang lalu. Jadi, dia sudah beberapa kali menyebut bahawa kerajaan persekutuan akan tumbang dalam masa terdekat. Tapi tak tumbang-tumbang juga. Sementara itu, menjawab soalan pemberita Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu, mempertahankan kerajaan persekutuan boleh ditukar dengan pelbagai cara. Walaupun negara mempunyai akta anti-lompat parti. Dia kata, oh macam-macam cara di negara kita. Macam mana cara dia? Cubalah terangkan satunya. Walaupun ada lompat parti katanya, ada proses undang-undang yang boleh dijadikan untuk tukar sesebuah kerajaan. Begitu juga dengan kerajaan negeri lain katanya. Ada proses perundangan mengikut perlembagaan yang boleh dibuat katanya, yang turut hadir ke cerama tersebut. Saya tak faham macam mana caranya. Kecuali usul undi tidak percaya. Itu saja. Dua saja cara lah. Selebihnya tidak tahu macam mana cara dia orang. Kita tunggulah. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat berkembang di channel ini. Memang ada yang menangis setelah kali ini. Lepas tinggalkan bersatu, Faiz umum sedia serta IPKR. Haa... Habislah, Muhammad Faiz Naaman menyatakan kesediaannya untuk menyertai gabungan parti kerajaan selepas hanya beberapa jam mengumumkan langkahnya meninggalkan bersatu. Dia yang juga adalah watak terawal di dalam penubuhan bersatu berkata, ketika ini IPKR dilihat banyak memiliki persamaan dengan dasar yang diperjuangkannya. Bercakap kepada Malaysia kini, Faiz berkata, dia terbuka kepada sebarang perlawaan untuk menyertai IPKR. Sementara memang menghormati kewujudan parti tersebut. Katanya, sebab prinsip-prinsip perjuangan ada yang kena dengan saya. Banyak yang kena, iaitu banyak yang sesuai. Jadi, saya terbukalah kepada IPKR. Andai kata, mereka dapat melihat saya ini sebagai aset, katanya. Tambahnya lagi, saya pun ada agenda yang lebih kurang sama dengan IPKR. Untuk negara, dan memulihkan ekonomi negara semua ini, katanya. Pagi tadi, Faiz telah membuat pengumuman untuk meletak jawatan. Setelah meletak jawatan sebagai anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, selain memuktamadkan langkah meninggalkan parti tersebut. Katanya, keputusan tersebut dibuat secara sukarela dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Mengulas salah tujunya selepas ini, Faiz berkata, Dia mengambil pendekatan, tunggu dan lihat dulu, selain akan meneliti tawaran yang bakal diterimanya. Katanya, insyaAllah, saya tunggu dan lihat sebelum meneliti jika ada pelawaan. Katanya lagi, saya memang bersedia untuk berhijrah kepada mana-mana wadah politik. Sementara itu ditanya, sama ada tindakannya meninggalkan bersatu berpunca daripada merajuk selepas beliau tidak dicalonkan dalam pilihan raya di enam negeri. Ketika ini, Faiz, wala bagaimanapun, menapikan hal tersebut. Sebaliknya, kata ahli politik yang menjadi pertaruhan bersatu PN untuk mengarahkan Ahmad Zahid di bagian datuk pada PRU 15 November tahun lalu, itu menjelaskan ada banyak faktor menjadi pendorong kepada keputusannya. Katanya, kalau nak kata tak dapat jadi calon itu, jadi punca, suatu saringan MPT untuk PRU 14 dulu pun saya tak dipertandingkan. Tak ada merajuk pun ketika itu. Kerana itu, katanya. Jadi, kalau nak kata semata-mata kerana tak jadi calon PRN ini, saya merajuk, itu tak betul, katanya. Keputusan hari ini ialah gabungan berbagai faktor yang menyebabkan saya mengambil tindakan yang berat. Bukan semudah, tidak menjadi calon saja, katanya. Dalam PRU 15 lalu, Faiz menghadapi pertempungan empat penjuru. Selain Ahmad Zahid selaku penyandang, dia juga berdepan dengan Samsul Iskandar Muhammad Akin, PH, dan Taufik Ismail daripada bebas. Ahmad Zahid, walaupun begitu, berjaya mengekalkan kerusi tersebut dalam tangan berisian nasional. Menangkala Faiz pula hanya memperolehi sebanyak 8.822 undi sahaja. Tahniah diucapkan kepada PKR yang ternyata memang pilihan orang-orang besar untuk masuk yang memahami dan mengetahui perjuangan di dalam PKR. Jadi, Tahniah kerana ahli MPT Bersatu menyatakan sendiri bahawa beliau bersedia untuk mempertimbangkan masuk PKR sekiranya ada tawaran. Kita tunggu nanti, adakah beliau akan menjadi satu aset yang baru bagi PKR ataupun tidak. Kita jumpa lagi. Selamat petang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya, Sanusi, nampaknya agaknya ada takut sekarang ini kerana dia diajak untuk berdebat tapi dia tak berani pula nak berdebat, tak setuju untuk berdebat. Debat ini berkenaan dengan RII, iaitu isu sekarang ini yang cukup besar yang melibatkan nama bekas Menteri Besar Negeri Kedai itu ataupun Menteri Besar Sementara Kedai ini iaitu Sanusi, Mak Nur yang sekarang ini terlibat, terpalit dengan isu ini. Diajak berdebat tetapi Saifuddin setuju, Sanusi menolak. Kenapa Sanusi tolak ya? Kenapa Sanusi menolak debat ini? Sebab kata, apa ini ya, Syed Sadiq, dia kata berani kerana benar. Ya, kalau berani, kalau benar beranilah. Tapi kenapa dia tolak? Mari kita lihat bersama-sama. Personality TV, iaitu Amin Idris memaklumkan tawarannya untuk mempertemukan dua tokoh politik di dalam isu kecurian bahan nadir bumi RII di pentas debat telah dipersetujui oleh Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail. Bagaimanapun, Amin berkata tawaran tersebut tidak disambut oleh Menteri Besar Sementara Kedai, Muhammad Sanusi, Mak Nur. Katanya pihak Datuk Seri Saifuddin sudah bersetuju, Alhamdulillah. Dan tadi saya telah buat semakan susulan dengan pegawai Datuk Seri Sanusi dan beliau memaklumkan Datuk Seri Sanusi tidak setuju untuk hadir. Kan bagus kalau dia hadir, dia dapat bersihkan nama dia. Dia bersihkan segala tomahan, fitnah, apa-apa. Orang boleh terus tahu dan boleh dapat undi lebih banyak. Tapi kalau tak berani tak lawan itu, lebih ramai orang bersak-wasangka. Begitu saja. Walaupun begitu, beliau berkata, saya mohon semua hormati keputusan beliau. Tak apalah, kita hormatilah keputusan Sanusi. Cuma saja kita nak tahu kenapa dia tak berani. Dia tak mau. Kemarin pengacara itu menawarkan diri untuk mempertemukan Saifuddin dan Sanusi di pentas debat. Amin berkata selepas dia melihat Sanusi yang juga pengarah pilihan raya, PN itu diasak bertalu-talu dalam isu kecurian RII di negeri yang ditakbirnya. Kesian juga. Sebab itulah rasanya si Amin ini nak tolong Sanusi. Supaya di pentas debat, dia boleh tawarkan kebenaran. Dia boleh timbulkan kebenaran, keluarkan kebenaran yang sebenar. Kesahihan, cerita. Jadi semuanya dapat dirungkai dengan baik. Tapi nampaknya Sanusi tak setuju nak hadir. Menurut The Amin Idris Show yang disiarkan di media sosial, Mencadangkan tarik debat itu pada 7 Ogos depan kemarin lagaknya. Tapi bergantung kepada persetujuan kedua pihak. Tapi akhirnya Amin berkata tidaklah, tidak dipersetujui. Dan mengulas lanjut, Amin berkata pihaknya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua pihak yang bekerjasama dengan baik dalam memberi respon. Katanya saya doakan yang terbaik untuk Datuk Seri Sanusi dan Datuk Seri Saifuddin. Terdahulu, Saifuddin mendakwa Sanusi yang menerajui Perbandaran Menteri Besar atau MBI Kedah Mengetahui kegiatan mencuri hari yang berlaku di Bukit Engang di Sik. Saifuddin mendedahkan gambar-gambar Sanusi. Bersama-sama dengan seorang warga China yang dikendaki oleh pihak berkuasa Berhubung dengan kes kecurian sumber nadir bumi di Kedah Sebelum ini, Sanusi menafikan mengenali warga China itu Tetapi kemudian mengakui pernah bertemu dengannya selepas Saifuddin mendedahkan gambar perjumpaan mereka Bagaimanapun Sanusi berkata, dia tidak terlibat dalam urusan perlumpungan itu Karena urusan warga China berkenaan dengan Pejabat Tanah dan Gelian Kedah Dan Menteri Besar yang diperperadankan atau MBI Sanusi kemudian mengaitkan isu tersebut dengan Perdana Menteri pula Anwar Ibrahim Untuk rekod, Menteri Ekonomi Rafi Ziramdi pernah mempelawas Sanusi untuk mendebat Benjelang pilihan raya negeri yang melibatkan Kedah Serta lima negeri lain pada 12 Ogos ini Bagaimanapun Sanusi yang digelar Panglima Perang PN Oleh sesetengah pihak itu, menolak cabaran itu dan berkata Tidak akan mengubah kedudukan negara Dan berkata tidak akan mengubah kedudukan ekonomi negara Sekurang-kurangnya dapat memperbetulkanlah Berani kerana benar Itu saja, kita jumpa lagi Salam sejahtera Malaysia Nampaknya tamparan hebat berlaku kepada bersatu kali ini Menjelang pilihan raya yang bakal menjelma ini Tak lama lagi, lebih kurang empat hari saja lagi Akhirnya seorang pemimpin besar Semimpin seorang pemimpin besar bersatu meletak jawatan serta mertak Saya tak boleh lagi mewakili kepimpinan parti Kerana pertentangan pendapat Itu kata beliau di dalam dia meletak jawatan itu Dr. Muhammad Faiz Naaman Orang besar, bos-bos Di dalam bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman pada hari ini Mengumumkan peletakan jawatannya Sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi Atau MPT bersatu Termasuk berhenti sebagai ahli parti itu Maknanya dia keluar Keluar parti Bukan saja meletak jawatan Tapi keluar parti Beliau turut mengutus surat kepada Presiden Bersatu Yaitu Tansi Mahiadin Mak Yassin Pada hari ini mengenai keputusan itu Dalam surat berkenaan Beliau menjelaskan bahawa Keputusannya itu adalah secara sukarela Dan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak Beliau berkata Keputusan saya ambil ini Tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak Dibuat secara sukarela Dan berdasarkan kepada prinsip Yang saya pegang Dimana saya tidak boleh lagi Mewakili kepimpinan parti Kerana mempunyai pertentangan pendapat Idea serta visi Mengenai pengurusan Serta halat tujuh bersatu katanya Walaupun begitu Beliau mengucapkan terima kasih Di atas segala peluang Yang telah diberikan oleh parti Selama tujuh tahun Beliau bersama dengan parti Sejak ia ditubuhkan Sejak tahun 2016 lagi katanya Dalam kenyataan yang berasingan pula Dato' Muhammad Faiz menjelaskan Penamatan keahlian berkenaan Dibuat secara berat hati Memandangkan beliau Antara orang muda Yang terawal menyertai bersatu Mengakui memainkan peranan secara aktif Selain Beliau juga adalah walak Terhadap Saf kepimpinan parti Beliau sedar Jarang diberi peluang serius Untuk diperkasakan Sebagai pemimpin pelapis Walaupun pada ketika itu Bersatu memegang tampuk kuasa Dalam kerajaan pusat Sejak 2018 Sehingga 2021 Beliau juga mendakwa Bersatu sudah terpesong Daripada objektif awal Penubuhannya Yang kononnya Untuk menggantikan UMNO Dengan memberi lebih ruang Dengan memberi lebih ruang kepada Ramai anak muda Dan muka baru Terutama mempunyai latar belakang bersih Yang berkedudukan akademik Dihormati Dan mereka yang setia kepada Parti daripada mula Katanya Keputusan Kepimpinan parti Yang seringkali mengabaikan Suara akar umbi Pengasas awal Dan teguran Jentera bawahan Menyebabkan Bersatu Mengalami kekalahan Pada pilihan dari negeri Melaka dan Johor Sebelum ini katanya Sejarah itu juga Bakal Dilihat bakal berulang Dalam PRN Di enam negeri Terutama untuk kerusi bersatu Dalam PRN Selangor Sekarang ini katanya Tambahnya lagi Pemilihan calon yang berat sebelah Kepada pihak kartel Tertentu Serta calon bidan terjun Yang baru dijadikan Ahli parti Hanya semata-mata Untuk dipertandingkan Dalam PRN Selangor Telah menyebabkan Terjadi pemberontakan Lebih kurang Sembilan bahagian Bersatu di Selangor Katanya Mengulas tentang Pemberontakan dalaman itu Beliau berkata Ia mengakibatkan Insiden membakar Bendera Perikatan Nasional Secara terbuka Sebagai tanda protes Akar umbi Terhadap percaturan Jawatan Kuasa Pemilihan Dan saringan calon Yang bertanggung jawab Terhadap penamaan Calon PRN Dapuannya lagi Protes Tercetus Kerana Jawatan Kuasa Berkenaan Mengabaikan sentimen Penerimaan pihak Bahagian dan Jendera di lapangan Katanya lagi Malah kelemahan Lembaga Disiplin Parti yang lambat Dan banyak Karena telah menyebabkan Watak-watak yang telah keluar Dan mengkhianati Parti dalam Pilihan Raya Umum PRN 15 lalu Boleh kembali Dan mendakwa dirinya Masih ahli bersatu Untuk dipilih Menjadi calon Perikatan Nasional Pada PRN ini Katanya Justru tambahnya Tidak menghairankan Jika bersatu Tidak lagi menjadi Wadah tumpuan Penghijrahan mereka Dari parti lain Atau menjadi Sasaran kemasukan Anak muda Serta orang baru Dalam politik Memandangkan Kerapuhan Sistem pengurusan Kahlian Kedudukan MPT Katanya lagi Pada PRN 15 Dr. Muhammad Faiz Pernah bertanding Mewakili PN Bagi kerusi Parlimen Bagan Datuk Dalam pertembungan Empat penjuru Dengan penyandang Kawasan itu Iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Damidi PN Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin PH Dan Taufik Ismail Bebas Bagaimanapun Beliau telah tewas Di kerusi itu Apabila hanya Memperolehi 8,822 undik Dengan nadi Suara rakyat Bergemar di channel ini Goodbye